Ya, akhirnya ada juga channel yang masuk setelah menggunakan antena luar ruangan yang tinggi dan ditambah poster Assalamualaikum kali ini saya akan mencoba setopok sub pada setopok ini sudah ada menu EWS dan USB sudah berstandar SNI pada kemasan tidak nampak fitur YouTube, Mic Cash, atau TikTok yang lainnya langsung saja kita lihat isi di dalamnya isi yang pertama ada buku panduan terus ada kartu garansi lalu ada kabel AV atau kabel RCA kemudian ada baterai untuk remote terus ada juga power adapter dan ada juga remote untuk setopok nah ini dia penampakan dari setopok sharp ukurannya tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil dan untuk casingnya terbuat dari plastik ada colokan USB pada bagian sampingnya pada bagian belakang tidak jauh beda dengan setopok merek yang lain baiklah kita langsung saja mulai pemasangannya untuk pemasangan saya menggunakan kabel AV tapi jika Anda punya kabel HDMI juga bisa nah kabel AV ini nanti kita colok ke setopok dan ujung yang satu ini ke TV colokan kabel AV ke setopok sesuai dengan warnanya nah sudah ya seperti ini dan nanti ini ujung yang satunya kita tinggal colok ke TV selanjutnya jangan lupa colokan juga kabel power adapter ke setopoknya mencolokan ke bagian DC-in pada setopok nah sudah ya selanjutnya kita mulai pemasangan ke TV karena menggunakan kabel AV maka pilih colokan AV-in yang ada di TV yang ini ya merah, putih, dan kuning biasanya ada tulisan AV-in di sampingnya lalu colokkan kabel AV sesuai dengan warnanya sama seperti di setopok ya sudah seperti ini tapi jika di TV Anda tidak ada warna kuning colokkan saja warna kuningnya ke warna hijau biasanya pada TV sub yang tidak ada warna kuning karena di sini ada warna kuningnya maka ya colokkan saja ke warna kuning kabel AV sudah terpasang selanjutnya kita lepas dulu kabel antena yang ke TV lalu kabel antena ini kita colok ke setopok dan colok ke bagian ANT-in nah sudah terpasang semua ya selanjutnya kita nyalakan setopok dan TV-nya ya TV sudah menyala dan buras ya karena antena sudah dicabut tadi selanjutnya kita ubah dulu TV ke mode AV dengan pencet tombol sorge pada remote TV bisa juga tombol input atau tombol video tergantung remote TV yang digunakan jika sudah muncul tampilan seperti ini kemudian pilih AV menggunakan remote TV ya nah ini TV sudah mode AV sekarang kita nyalakan setopoknya ya di setopok sudah ada warna hijau lampunya berarti sudah menyala dan seperti ini ya ketika pertama dinyalakan setopoknya tunggu saja beberapa saat dan muncul menu setting selanjutnya gunakan remote setopok untuk melakukan setting setopoknya pertama kita isi dulu kode posnya pencet angka pada remote setopok untuk mengisi kode pos jika sudah geser ke bawah dan pilih OK maka setopok akan melakukan pencarian otomatis channel saya percepat videonya biar tidak terlalu lama nah ini pencarian otomatis hampir selesai tapi ternyata program tidak ditemukan padahal pemasangan sudah benar dan antena juga sudah biasa digunakan sehari-hari saya cek dulu ke pengaturan mungkin ada yang salah tampilan menu sangat berbeda dengan setopok biasanya jadi saya coba buka satu persatu saja setelah di cek tidak ada yang salah dan saya akan coba menggunakan setopok yang lain apakah hasilnya sama saya ganti menggunakan setopok evertose antena masih sama posisi juga masih sama sekarang kita lihat hasilnya nah setopok sudah menyala ya dan langsung sudah dapat channel ya karena sebelumnya sudah disetting gambarnya juga sudah lancar tidak macet-macet kita lihat penerimaan sinyalnya pada setopok evertose sinyal sangat kuat ya disini cukup bagus padahal TV One biasanya sangat lemah tapi pada setopok sharp tadi kita pencarian tidak dapat channel sama sekali ya sekarang kita coba lagi menggunakan setopok sharpnya dan setopok evertose-nya saya lepas ini ya setopok sharp saya pasang lagi dan coba pencarian ulang untuk antena masih sama yang digunakan setopok evertose nah setopok sharp kita menyala langsung saja kita lakukan pencarian tadi sudah diisi ya kode postnya jadi tinggal pencarian ulang saja kita tunggu pencarian ini sampai dengan 100% apakah sekarang dapat channel atau malah sama sekali tidak dapat belum ada channel yang masuk ya padahal pencarian sudah 50% lebih ya ternyata tidak ada satu pun channel yang masuk padahal di setopok evertose sudah dapat channel banyak ya oke saya akan mencoba menggunakan antena luar ruangan yang tinggi dan ditambah poster luar dalam ini ya antenanya dengan tinggi sekitar 10 meter antena lawas sekarang kita pasangkan kabel antena ini ke setopok ini posternya sudah terpasang tadi dan sekarang kita pasang ke setopok kabel antenanya saya lepas dulu kabel antena yang sebelumnya ya kita nyalakan lagi setopoknya dan lakukan pencarian otomatis lagi kali ini setopok shop menggunakan antena luar ruangan plus poster ya ya ini kode post sudah diisi kita langsung saja pencet tombol OK nah proses pencarian otomatis sedang berjalan kita lihat apakah sekarang ada channel yang masuk ya akhirnya ada juga channel yang masuk setelah menggunakan antena luar ruangan yang tinggi dan ditambah poster ternyata penerimaan sinyal di setopok ini sangat lemah ya harus menggunakan antena luar ruangan dulu biar dapat channel nah ini sudah nampak siarannya ya tapi gambar masih macet-macet ya padahal antena sudah tinggi dan ditambah poster kita coba pada channel yang lain apakah sudah lancar gambarnya pada channel trans 7 sudah lancar mentari tv juga sudah lancar gambarnya kita cek pada channel tvri biasanya sinyal paling kuat ternyata kekuatan sinyal cuma sekitar 70an persen ya biasanya di daerah sini bisa sampai 90 bahkan 100 persen kekuatannya kita cek kekuatan sinyal pada channel mnc groupnya wah malah lebih parah daripada tvri kadang-kadang ada kadang tidak ini sinyalnya baiklah cukup sekian untuk video kali ini tidak ada saran atau masukan silahkan tulis saja di komentar terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati